Vaksinasi booster Kepuskesmas Cimahi Tengah, Kota Cimahi pikirkan melakukan screening sampai medisuntik booster atau vaksin Katilu. Pikirkan nampak booster warga wajib boga e-ticket, tina aplikasi peduli lindungi, kalawan merhatikan dosis vaksin munggaran, jengka dua, kalawan durasi atau ombero waktu minimal genep bulan. Di Kota Cimahi, perak-perakan munggaran kegiatan booster poeserenu anyar kaliwat memiti dilakukan secara mareng. Ngan peda calon peserta booster lain ukur warga lanjut usia, tapi oge masyarakat umum atawa 18 tahun lewi. Kukituna warga saru manget, komodei warga ngerasa manfaat satu tas vaksin munggaran, jengka dua, bisa nangkis sumbar na COVID-18. Lianti gitu, satu tas ombero waktu genep bulan sabaradi vaksin, dipiluang daya tahan tubuh jadi lemah, tapi satu tas ngelakonan booster imunitas jadi kuat. Setelah untuk masyarakat, dipusiasi vaksin munggaran yang mulai pada hari ini, sasarannya sekitar 250 orang. Dan untuk pelaksanaannya, anugerah masih seperti biasa, seperti vaksin kesakuan dan kedua, cuma ada tambahannya, yaitu vaksin harus mempunyai etiket dari penduduk kekini. Ya sebetulnya, yang biasa jauh sama yang kesatu, kedua. Ya, masalahnya saya itu udah tepal ya, setiap bulan itu kan ambilin darah ya, jadi masalah sakit-masalah itu, sakit diambil darah. Jadi belum ada efeknya, belum terasa apa-apa ya? Oh belum, ini tapi ya biasa-biasa. Vaksin booster anu dipakai teh jenis AstraZeneca. Pikin nyenglar ririungan, saban poe di saban puskesmas, disayagakan 200 dosis booster pikin warga secara gratis. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV